assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membahas tentang juara kelas ringan UFC namanya adalah Habib Abdulmanapovic Nurmagomedov lahir di Selidi Rusia 20 September 1988 umur 30 tahun dan saat ini dia memegang rekor tak terkelahkan dengan kemenangan 27 kali dan merupakan orang Rusia pertama dan seorang muslim pertama yang memenangkan gelar UFC dan dia memiliki julukan The Eagle dan pada tanggal 6 Oktober 2018 dia dapat mempertahankan gelarnya dengan menumbangkan Conor McGregor pada ronde keempat dengan submission walaupun pada akhirnya berakhir ricu dan kemungkinan Habib akan mendapatkan hukuman dari komite UFC itu sendiri ini kutipan dari Twitternya Habib disini dia menuliskan bahwa ini bukan apa yang ayah saya ajarkan padaku tapi ini hanya masalah kehormatan kemenangan adalah milik kita kita memiliki sabuk ketika Allah bersamamu tidak ada yang bisa menghancurkan tidak seorang pun terima kasih banyak teman-teman komentar ini mendapatkan 18.000 retweet dan 49 like sini juga ada beberapa netizen yang mengomentari komentar dari Habib ini yaitu kita lihat dari Anshara Nur congratulations hashtag Habib on your remakable victory today you profit it right to shoot Thunder don't fall well done hashtag Habib McGregor kemudian ada juga yang mengomentari dari Danny Watley well done Habib thank you for a fantastic night you must be the greatest disini juga kita bisa melihat Twitter dari McGregor yang mendapatkan 107.000 retweet dengan 442.000 like Connor McGregor mengatakan bahwa good knock looking forward to rematch jadi kita berharap semoga hadith tidak mendapatkan hukuman dan bisa bertarung kembali dengan Connor McGregor sehingga bisa mengantarkannya menjadi juara dunia sejati seperti Muhammad Khalid demikian semoga bermanfaat silahkan subscribe jika kalian ingin menonton video saya yang lain dan jangan lupa tekan tanda lonceng untuk berlangganan serta tinggalkan komentar jika tidak suka dan like jika suka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye thank you